Baiklah, sekarang kita akan melelang harta ke-106. Harta karun ini adalah cabang kecil yang dibawa oleh penguasa Dewa Kerajaan Sembilan Surga Kerajaan Ilahi Saya dari pinggiran luar Skybion. Pria tua berjubah tau itu mengambil dahan yang setebal lengan anak-anak dan panjangnya kurang dari setengah meter. Itu benar-benar hitam tanpa pola tunggal. Apa yang istimewa dari cabang ini? Melihat cabang di tangan lelaki tua berjubah tauis itu, banyak orang menyuarakan keraguan mereka. Mereka tidak bisa melihat apa yang istimewa dari cabang ini. Penguasa Dewa Tua secara tidak sengaja mendapatkan cabang kecil ini di pinggiran luar Skybion dan mulai mempelajarinya. Namun, penguasa Dewa Tua telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun. Selain menemukan bahwa cabang ini lebih sulit daripada artefaksin tingkat menengah, dia tidak dapat mengungkap rahasianya. Namun, penguasa Dewa Lama pernah berkata bahwa cabang ini pasti punya rahasia. Hanya saja dia tidak memiliki cukup takdir dengan cabang ini untuk dapat mengungkapnya. Karena itu, dia membawa pedang ini ke pelelangan ini untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Tria tua berjubah tauis itu berkata. Cabang ini. Tatapan dalam Yechen Feng terkunci ke cabang kecil ini. Pada saat ini, otak pemakan Dewa menyimpulkan dengan cepat. Setelah persepsi otak pemakan Dewa meningkat puluhan ribu kali setiap detik, matanya berbinar. Aliran waktu dalam cabang ini agak berbeda. Mungkinkah ini cabang dari salah satu dari tiga pohon Dewa Besar Alam Semesta, Pohon Dewa Waktu? Menurut ingatan yang diwariskan dari otak pemakan Dewa, Yechen Feng tahu bahwa ada tiga pohon Dewa Besar di Alam Semesta, Pohon Dewa Kekacauan, Pohon Dewa Waktu, dan Pohon Dewa Luar Angkasa. Dan melalui persepsi otak pemakan Dewa, dia merasa bahwa cabang ini kemungkinan besar adalah cabang dari Pohon Dewa Waktu. Dan Time Defined Tree berisi hukum waktu yang lengkap. Bahkan sebuah cabang berisi hukum waktu. Yechen Feng tidak berpikir bahwa akan ada barang bagus di pelelangan ini. Perjalanan ini sebenarnya tidak sia-sia. Dia samar-samar tersenyum, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan cabang ini dari Time Defined Tree dan memahami hukum waktu, itu akan sangat meningkatkan fondasinya dan meningkatkan metode serangannya. Tawaran awal untuk cabang ini adalah 100 ribu kristal surga tingkat rendah. Setiap orang dapat mulai menawar. Setelah lelaki tua berjubah tahu selesai memperkenalkan cabang, dia mengumumkan dengan keras. 100 ribu kristal surga tingkat rendah untuk cabang yang tidak diketahui asalnya. Mendengar tawaran lelaki tua berjubah tahuis itu, sebagian besar orang menghilangkan pikiran untuk menawar. Seluruh aula lelang terdiam. Sama seperti pena tua berjubah tahu berpikir bahwa pelelangan tidak akan terjual, Yechen Feng menawar 100 ribu kristal surga kelas rendah. Di Fei Yang, yang sedang minum teh dalam keheningan, mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia mendengar bahwa Yechen Feng sebenarnya memiliki begitu banyak kristal surga kelas rendah. Dia meletakkan cangkir tehnya dan ragu-ragu sebelum berkata, 300 ribu kristal surga tingkat rendah. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Meskipun Yechen Feng menduga bahwa di Fei Yang tidak memiliki banyak kristal surga tingkat rendah, dia memiliki 30 ribu kristal surga tingkat menengah. Kristal surga tingkat rendah praktis tidak berguna baginya. Selanjutnya, dia bertekad untuk mendapatkan cabang yang diduga sebagai kayu dewa waktu ini. Dia tidak segan-segan menaikkan harga. 500 ribu, apakah dia menemukan sesuatu yang istimewa tentang cabang ini? Mendengar tawaran Yechen Feng, alis di Fei Yang semakin berkerut. Tatapannya yang dalam menatap lekat-lekat ke cabang pohon yang gelap gulita. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Yechen Feng rela mengeluarkan harga setinggi langit untuk membeli cabang pohon ini. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Pria tua berjubah tau itu juga terkejut dengan tawaran Yechen Feng. Dapat dikatakan bahwa harga setinggi langit itu jauh melebihi imajinasinya. Astaga, siapa orang ini? Apakah dia memiliki persediaan kristal surga tingkat rendah yang tak ada habisnya? Tunggu dan lihat saja, saya ingin melihat bagaimana dia akan menangani ini setelah pelelangan. Saya bertanya-tanya siapa yang akan mendapat manfaat dari semua harta karun pada dirinya. Pada saat ini, banyak orang sangat yakin bahwa Yechen Feng, yang menjadi pusat perhatian selama pelelangan, pasti akan berakhir dengan tragedi. Karena tidak ada yang mengumumkannya, maka saya akan mengumumkan bahwa tuan muda ini adalah orang yang ditakdirkan untuk cabang pohon ini. Pria tua berjubah tau itu menatap tajam ke arah Yechen Feng, yang mengejutkannya berkali-kali. Dia menyerahkan dahan pohon hitam itu kepada seorang wanita dengan sosok menggerahkan. Kemudian, dia berjalan ke sisi Yechen Feng dan menyelesaikan transaksi dengannya. Cheng Feng, apakah ada yang istimewa dari cabang pohon ini? Jiao Yuyan dengan lembut membelai dahan pohon hitam itu. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya akan memberi tahu Anda setelah saya mempelajarinya dengan benar, kata Yechen Feng secara misterius sambil memasukkan dahan pohon hitam ke dalam cermin semesta. Baiklah, semua orang tenang. Harta terakhir kedua dari lelang ini adalah diagram formasi kuno yang memiliki kemampuan untuk menutupi langit dan menutupi matahari, diagram penyelubung langit kuno. Setelah diagram selubung langit kuno diaktifkan, itu akan mencakup radius beberapa lusin kilometer. Bahkan jika seorang ahli Nirvana Heavenly Realm terjebak di dalamnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Harga awalnya adalah 100 ribu kristal surga tingkat rendah. Semuanya, Anda dapat mulai menawar. Tria tua berjubah tahu mengeluarkan diagram susunan yang mengalir dengan pola susunan yang berlipat ganda dan sepertinya mengandung awan dan kabut di dalamnya. Tanpa diduga, leluhur tua benar-benar mengeluarkan diagram penyelubung langit kuno ini untuk dilelang. Ini terlalu banyak. Melihat diagram penyelubung langit kuno di tangan lelaki tua berjubah tahu itu, mata di Feyang, di Lingge, dan yang lainnya menyala. Di sisi lain, wanita anggun dan cantik dan banyak ahli alam kelahiran kembali dari kerajaan ilahi kilin mengungkapkan minat yang besar juga, dan mereka menawar berturut-turut. Segera, harga diagram penyelubung langit kuno melonjak dan mencapai 210 ribu kristal surga tingkat rendah. Berengsek. Meskipun di Feyang adalah kaisar sembilan surga bangsa ilahi, jumlah kristal surga yang bisa dia gunakan terbatas. Bahkan jika dia menambahkan kristal surga kelas menengah, dia tidak bisa mengambil lebih banyak kristal surga kelas rendah. Dia tidak punya pilihan selain mundur dari kompetisi. 300 ribu kristal surga tingkat rendah. Pada saat ini, Ye Chen Feng membuka mulutnya untuk menawar. Saat dia membuka mulutnya, semua orang terkejut dan mati rasa. Adik laki-laki, jika Anda bersedia memberikan diagram penyelubung langit kuno ini kepada saya, saya akan memastikan bahwa Anda dapat meninggalkan sembilan surga bangsa ilahi dengan aman. Seorang wanita cantik dengan sosok menggerahkan, mengenakan gaun hitam ketat, memandang Ye Chen Feng dengan tatapan menyihir saat dia berjanji dengan suara yang menyenangkan. Tidak tertarik. Ye Chen Feng bahkan tidak berpikir dan menolaknya tanpa ragu. 300 ribu kristal surga tingkat rendah. Ada yang mau naikin harganya. Pria tua berjubah tau itu juga mati rasa terhadap tawaran Ye Chen Feng. Dia menatap wanita cantik yang wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan bertanya dengan keras. Baiklah, karena tidak ada yang menaikkan harga, diagram penyelubung langit kuno ini akan dilelang oleh teman ini, seorang lelaki tua berjubah tau itu mengumumkan. Ye Chen Feng mendapatkan harta lain sesuai keinginannya. Apakah semua orang menantikan item terakhir dari lelang? Setelah menyelesaikan transaksi dengan Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah tau itu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, barang terakhir dari lelang ini bukan berasal dari bangsa dewa sembilan surga kita. Itu dipercayakan kepada kita oleh seorang senior. Karena barang yang dipercayakan senior untuk dijual terlalu berharga, setelah berdiskusi, diputuskan untuk menjadi barang terakhir dari pelelangan ini. Namun, senior itu mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan kristal surga kelas menengah. Oleh karena itu, item terakhir hanya dapat dilelang dengan heaven crystal kelas menengah. Harta macam apa yang akan menjadi barang terakhir ini? Ye Chen Feng juga memiliki sedikit rasa ingin tahu tentang item terakhir ini. Diam, dia menunggu item terakhir muncul. 1472 Baiklah, jangan buang waktu lagi. Item terakhir dari lelang ini adalah Inate Swat Embryo. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan kotak besi hitam sepanjang setengah meter dari cincin alam semesta miliknya. Itu disegel dengan segel yang kuat. Ketika dia membuka kotak besi itu, niat pedang yang menakutkan menyebar dari kotak besi itu. Banyak orang yang tidak cukup kuat merasa seolah-olah sebilah pedang tergantung di leher mereka. Embryo pedang bawaan Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pelelangan ini tidak hanya memiliki cabang kayu ilahi waktu, tetapi juga embryo pedang bawaan. Embryo pedang bawaan, itu sebenarnya embryo pedang bawaan. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa memurnikannya menjadi harta karun natal saya dan sangat meningkatkan kekuatan saya. Di Feiyang juga bertekad untuk mendapatkan embryo pedang bawaan. Baiklah, tidak ada harga awal untuk embryo pedang bawaan. Setiap orang dapat mulai menawar sekarang. Orang tua itu mengumumkan. 100 kristal surga kelas menengah. Kristal surga tingkat menengah jauh lebih berharga daripada kristal surga tingkat rendah. Di seluruh dunia tengah, tidak banyak orang yang mau mengambil kristal surga kelas menengah untuk diperdagangkan. Namun, embryo pedang bawaan bahkan lebih luar biasa. Jian Tianzi, yang memiliki tubuh pedang bawaan, mengajukan penawaran. Saya tidak berharap Jian Tianzi menjadi sangat kaya. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran. 110 kristal surga kelas menengah. Wanita cantik yang tidak diketahui asalnya mengajukan penawaran. 200 kristal surga kelas menengah. Di Feiyang melirik Ye Chen Feng dari sudut matanya dan mengajukan tawaran tertinggi yang bisa dia tawarkan. 200 kristal surga kelas menengah, dan masih ada orang yang akan terus menaikkan harganya. Pria tua berjubah tau itu bertukar pandang dengan Di Feiyang. 300 kristal surga kelas menengah. Melihat perubahan di mata lelaki tua itu, Ye Chen Feng tidak menunggu lebih lama lagi dan menaikkan tawaran. Retakan. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, Di Feiyang langsung menghancurkan cangkir tehnya. Niat membunuh di matanya keluar tanpa syarat. Memikirkan betapa berharganya embryo pedang bawaan, Di Feiyang tiba-tiba berdiri dan berkata, saya ingin tahu senior mana yang melelang embryo pedang bawaan ini. Saya Di Feiyang, dan saya sangat menyukai embryo pedang bawaan ini. Saya ingin tahu apakah senior yang melelangnya dapat membuat kesepakatan pribadi dengan saya. Saya jamin senior akan puas. Apa, kamu ingin melanggar aturan pelelangan? Ketika Ye Chen Feng melihat Di Feiyang berdiri, dia menyesap tehnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir. Berikan kelonggaran saat Anda melakukan sesuatu, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih tentang situasi Anda. Bahkan jika saya membiarkan Anda memenangkan embryo pedang bawaan ini, apakah Anda berpikir bahwa dengan kekuatan Anda, Anda dapat pergi dari sini hidup-hidup? Di Feiyang memandang Ye Chen Feng dengan mata tajam dan berkata, Namun, jika Anda bersedia memberikan embryo pedang bawaan kepada saya, saya dapat membuat keputusan untuk melindungi hidup Anda dan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Anda tidak perlu khawatir apakah saya dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Adapun embryo pedang bawaan ini, saya pasti akan mendapatkannya. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan di mata Di Feiyang dan berkata tanpa mundur. Kamu baik. Di Feiyang sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, Hari ini saya akan mengatakan ini, jika Anda berani meletakkan tangan Anda pada embryo pedang bawaan ini, saya pasti akan membuat darah Anda berceceran di tempat. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Sembilan Surga Negara Ilahi akan menjadi orang yang tidak masuk akal dan mendominasi? Betapa mengecewakan. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Beraninya kamu menghina Kaisar Sembilan Surga Negara Ilahi. Saya pikir Anda bosan hidup. Pembangkit tenaga Nirvana dari Sembilan Surga Negara Ilahi berdiri dan melepaskan aura yang kuat untuk mengunci Ye Chen Feng dan berteriak dengan keras. Apa? Kamu ingin bertarung? Ye Chen Feng mengabaikan ancaman pembangkit tenaga listrik Nirvana ini dan menjawab dengan dominan. Kaisar, jika saya bersedia membuat kesepakatan pribadi dengan Anda, saya ingin tahu apa yang dapat Anda berikan kepada saya. Tepat ketika suasana tegang dan perkelahian akan pecah, seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah linen dengan bekas luka bulan sabit didahinya perlahan berdiri dan menatap di Feiyang. Apakah Anda senior yang menjual embryo pedang bawaan? Di Feiyang melirik lelaki tua berjubah linen itu dan bertanya. Itu benar, tubuh daubawaan ini dipercayakan oleh saya kepada keluarga Kekaisaran Sembilan Surga Anda. Namun, jika Kaisar bisa mengeluarkan harta yang bisa menggerakkan saya, mungkin saya bisa berubah pikiran dan membuat kesepakatan pribadi dengan Anda. Pria tua berjubah linen itu ingin mendapatkan lebih banyak harta berharga dari Di Feiyang dan berkata. Apa yang diinginkan senior ini? Di Feiyang diam-diam senang dan bertanya dengan murah hati. Saya menginginkan sesuatu yang dapat meningkatkan batas alam surgawi nirvana. Apakah kamu memilikinya? Pria tua berjubah linen itu bertanya. Saya tidak memilikinya sekarang, tetapi saya bisa pergi ke perbendaharaan negara dan mengambilnya untuk Anda. Di Feiyang ragu-ragu dan berkata. Senior, saya memiliki ramuan tanpa nama yang dapat meningkatkan batas alam surgawi nirvana Anda. Ye Chen Feng mengeluarkan eliksir pemecah sein surgawi yang tidak lengkap dan berkata. Benar-benar. Pria tua berjubah linen itu memandang eliksir pemecah suci surgawi yang polos di tangan Ye Chen Feng dan berkata dengan curiga. Saya tahu bahwa apapun yang saya katakan, Anda tidak akan mempercayai saya. Ye Chen Feng berkata, Bagaimana dengan ini, saya dapat membiarkan Anda mengambil ramuan ini terlebih dahulu dan membiarkan Anda mengevaluasi nilainya. Kemudian Anda dapat memutuskan kepada siapa Anda ingin menukar embryo pedang bawaan. Mata lelaki tua berjubah linen itu berbinar dan menunjukkan senyum yang langka. Meyakini. Ye Chen Feng berkata dengan tegas. Oke, karena kamu sangat mempercayaiku, maka biarkan aku menilai ramuan di tanganmu. Jika ramuan ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan saya, saya akan memberi Anda embryo pedang bawaan. Dan pria tua berjubah linen itu memandang Ye Chen Feng dan berkata, Itu kesepakatan. Dengan itu, Ye Chen Feng menjentikan jarinya dan melemparkan eliksir pemecah Saint Surgawi yang tidak lengkap ke lelaki tua berjubah linen itu. Setelah menerima Heavenly Saint reaking eliksir, lelaki tua berjubah linen itu menilainya berulang kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menelannya dan mengedarkan teknik kultivasi yang kuat untuk memurnikan energi yang dikeluarkan oleh eliksir pemecah Saint Surgawi. Ini, ramuan ini. Setelah sekitar sepuluh napas, lelaki tua berjubah linen itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Mata tuanya yang keruh mengungkapkan rasa terkejut yang kuat. Bagaimana, senior, aku tidak berbohong padamu, kan? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Ramuan macam apa ini? Pria tua berjubah linen itu tidak percaya bahwa kemacetan di alam kultivasinya telah mengendur setelah dia baru saja mengonsumsi eliksir pemecah Saint Surgawi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Baiklah, aku akan memenuhi janjiku. Embryo pedang bawaan ini adalah milikmu. Dengan itu, lelaki tua berjubah linen itu melambaikan tangannya yang keriput dan melepaskan energi dao yang kuat yang menembus batasan di sekitar tahap lelang. Dia langsung meraih embryo pedang bawaan dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng dengan cepat menyegel embryo pedang bawaan dan berkata dengan senyum tipis. Junior, apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa Anda keluar dari sini? Pria tua berjubah linen itu juga tahu bahwa Ye Chen Feng tidak akan memiliki akhir yang baik hari ini, jadi dia bertanya dengan sengaja. Tidak perlu, saya bisa mengatasi masalah sendiri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Oke, kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Dengan itu, tubuh lelaki tua berjubah linen itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat dalam bentuk bulan sabit. Itu membuka batasan di sekitar pintu dan dia pergi sendirian di depan semua orang. 1473 Yan Yu, jadi dia adalah Yan Yu, salah satu dari sepuluh pembudidaya pengembara teratas di dunia tengah. Tiba-tiba, seseorang mengenali identitas lelaki tua berjubah linen itu dan berseru kaget. Sekarang, bisakah Anda memberi saya embryo pedang bawaan? Setelah Yan Yu pergi, Di Fei Yang, yang wajahnya gelap seperti air, mengunci pandangannya pada Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Embryo pedang bawaan ini adalah milikku. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Melihat Di Fei Yang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia bertanya dengan dingin, jangan bilang kamu ingin merebutnya dengan paksa. Apakah Anda masih tidak mengerti situasi Anda? Di Fei Yang menatap penatua berjubah taois dan memerintahkannya untuk meningkatkan batasan di Aula Lelang, benar-benar menutup rute pelarian Ye Chen Feng. Saya merasa situasi saya sangat baik sekarang, jawab Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh. Tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Sebelum Di Fei Yang bergerak, Jian Tian Xi, yang memiliki tubuh pedang bawaan dan sangat agresif, tiba-tiba mengeluarkan pedang kemuliaan ilahi. Di tengah kekacauan di Aula Lelang, dia menusukan pedangnya ke arah tenggorokan Ye Chen Feng. Ledakan. Cahaya pedang sepanjang tiga kaki menembus. Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia dengan lembut mengulurkan jari dan secara akurat mengetuk cahaya pedang putih, menghancurkannya dan dengan mudah mematahkan serangan Jian Tian Xi. Apa? Melihat Ye Chen Feng mematahkan serangan Jian Tian Xi dengan satu jari, semua orang yang hadir tercengang dan berteriak tak percaya. Bahkan Di Fei Yang dan Di Lingge mengungkapkan ekspresi serius. Mereka tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan sangat menakutkan. Berdengung. Berdengung. Suara pedang yang menusuk telinga terdengar dari tubuh Jian Tian Xi. Dia menyimpulkan niat pedangnya secara ekstrim dan menggunakan kiling dao yang dingin untuk menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Dia ingin menggunakan serangkaian aura pembunuh yang ganas untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Kamu, terlalu lemah. Mata Ye Chen Feng menyipit, dan dia menyerbu ke arah segudang pedang yang bersinar seperti badai. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia menghancurkan sinar pedang yang mendekatinya dan muncul di hadapan Jian Tian Xi, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan aura bahaya yang kuat dan secara naluriah mengelak. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Meskipun kecepatan menghindar Jian Tian Xi cepat, tangan kanan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, leher Jian Tian Xi dicengkram oleh Ye Chen Feng. Segera setelah itu, kekuatan yang berada di luar imajinasi Jian Tian Xi disalurkan ke dalam tubuhnya, menekan semua kekuatan dao di tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kekuatannya untuk sementara. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengangkat Jian Tian Xi tinggi ke udara seperti anak ayam kecil. Adegan mengejutkan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapakah Jian Tian Xi? Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang sulit didapat dalam 10.000 tahun di fraksi pedang. Dia memiliki inate swat fisik yang dirindukan orang lain bahkan dalam mimpi mereka, dan dia juga berjalan di jalur pembunuhan. Kehebatan pertempurannya secara keseluruhan bisa masuk dalam lima besar generasi muda saat ini. Tapi sekarang, Jian Tian Xi ditangkap hidup-hidup dan tidak bisa bergerak. Ini membuat banyak orang merasa seperti berada dalam mimpi. Lepaskan Tian Xi. Meskipun di Lingge terkejut dengan kecakapan pertempuran Ye Chen Feng, pada saat ini, dia harus menonjol. Dia memanggil harta suci tingkat rendah yang besar dan melayang di atas kepalanya. Dia memelototi Ye Chen Feng dan berteriak keras. Jangan katakan bahwa aku menindasmu. Datanglah padaku bersama-sama. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum arogan dan berkata, Aku hanya ingin merasakan kekuatan dari dua pangeran tak tertandingi dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Siapa kamu, Tuan? Di Fe yang menatap Ye Chen Feng dengan tatapan serius. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia berkata dengan suara rendah. Bukankah sudah terlambat untuk bertanya tentang identitasku sekarang? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, jangan buang waktu. Lakukan. Tuan, hari ini adalah keluarga Kekaisaran Sembilan Surga kami. Untuk merayakan kembalinya Raja Ilahi yang lama, kami mengadakan pelelangan. Tuan, tidakkah menurut Anda Anda tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Kekaisaran Sembilan Surga kami? Penatua berjubah tahu menatap Ye Chen Feng, yang tidak bisa dia lihat, dan berkata dengan suara rendah. Apa, apa menurutmu aku yang memprovokasimu lebih dulu? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Tuan, demi Raja Ilahi Sembilan Keluarga Kerajaan Kekaisaran kita, tolong jangan terus membuat masalah. Lepaskan nonajian. Penatua berjubah tahu dengan sengaja menggunakan dijiutian untuk menekan Ye Chen Feng. Aku bisa melepaskannya, tapi aku punya syarat. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tuan, tolong. Tetua berjubah tahu itu bertanya dengan sabar. Biarkan mereka meminta maaf padaku. Ye Chen Feng menunjuk ke Di Feiyang dan di Lingge yang suram. Apa? Tuan, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Kekaisaran Sembilan Surga kami? Di Feiyang berkata dengan marah. Pakar macam apa Di Feiyang itu? Dia pasti tidak akan meminta maaf kepada Ye Chen Feng di depan umum. Dengar? Aku memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya. Karena sudah seperti ini, maka jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Kekaisaran Sembilan Surgamu. Ye Chen Feng berkata dengan dominan. Huh, aku sangat kecewa dengan pilihanmu. Penatua berjubah tahu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena sudah seperti ini, maka saya minta maaf. Saat dia berbicara, tetua berjubah tahu mengaktifkan batasan terkuat di Aula Lelang. Disarai segi delapan yang bergerak perlahan muncul. Itu mengalir dengan pola serangan yang kuat dan mengunci Ye Chen Feng. Apa? Apakah kamu tidak takut menggunakan susunan batasan untuk menyerangku dan secara tidak sengaja melukainya? Ye Chen Feng berkata tanpa rasa takut dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Biarkan aku pergi dengan cepat, atau sekte pedangku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan Ye Chen Feng mencekik lehernya, wajah cantik Jian Tianzi memerah. Dia sangat kesakitan dan berkata dengan suara serak. Membelanjakan. Begitu kata-kata mengancam Jian Tianzi jatuh, cahaya pedang yang tajam menembus pertahanan Jian Tianzi dan memotong pakaian punggungnya, memperlihatkan punggung bioknya yang putih dan lembut. Jangan sakiti Tianzi. Selama kamu bersedia melepaskan Tianzi, aku bisa menyetujui semua persyaratanmu. Dilingge memandang Ye Chen Feng dengan api yang keluar dari matanya. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan menahan amarah di hatinya. Baik, hari ini saya akan memberi anda kesempatan untuk memungkapkan ketulusan anda. Jika anda bersedia berlutut dan bersujud kepada saya sepuluh kali, saya akan melepaskannya. Ye Chen Feng memandang Dilingge, yang matanya berkedut hebat dan hatinya tidak tenang, dan berkata, Tapi jika kamu tidak setuju, aku akan memotong pakaiannya sedikit demi sedikit. Kamu, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Jian Tianzi memelototi Ye Chen Feng dan berjuang sekuat tenaga. Namun, kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan Ye Chen Feng. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Saat dia berbicara, ujung jari Ye Chen Feng menembakkan cahaya pedang yang tajam, yang menelan dan meludah di depan pakaian Jian Tianzi. Itu bisa memotong pakaiannya kapan saja, memperlihatkan puncak kembarnya yang tinggi dan lurus ke udara. Saya. Meskipun Dilingge menyukai Jian Tianzi, membuatnya bersujud padanya lebih buruk daripada membunuhnya. Itu membuatnya ragu. Huh, ini pria yang sangat mencintaimu. Perhatikan baik-baik. Ye Chen Feng memandang Dilingge, yang mengepalkan tinjunya dan berjuang dengan pikirannya, dan berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia tidak merobek pakaian Jian Tianzi untuk mempermalukannya. Sebaliknya, dia melemparkannya ke tanah yang dingin. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng melonjak dengan niat pedang yang melonjak. Kekuatan pedang yang mengerikan menyapu udara, membunuh tanpa ampun. Pedang itu menembus susunan piringan segi delapan yang bergerak perlahan, merobek pola susunan yang kuat dan menusuk lubang besar pada susunan piringan. Arrai pembatasan rusak, mengejutkan semua orang yang hadir. 1474 Boleh aku tahu siapa kamu? Setelah menyaksikan bagaimana Ye Chen Feng menghancurkan formasi dengan satu serangan, jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Dia memandang Ye Chen Feng dengan cara berbeda. Untuk dapat menghancurkan formasi dengan mudah, kekuatan serangannya pasti telah mencapai batas alam surgawi nirvana. Tidak peduli siapa aku. Yang penting, bukankah kamu ingin membunuhku dan mengambil harta yang kubeli dari pelelangan? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Aku berdiri di sini. Jika kamu ingin bertarung, datanglah padaku. Orang tua itu terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng, jadi dia mengirim transmisi suara ke Di Feiyang, yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya, Kaisar, orang ini terlalu kuat. Saya khawatir kita bukan tandingannya. Kita harus menghindarinya dan perlahan menghadapinya di masa depan. Baiklah, aku akan membiarkan dia pergi hari ini. Meskipun Di Feiyang enggan melepaskan embryo pedang bawaan, kekuatan Ye Chen Feng terlalu kuat. Dia mencium bau bahaya yang kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Ayo pergi. Di Feiyang memelototi Ye Chen Feng dan hendak pergi bersama para pengikutnya. Kaisar, kemana kamu pergi? Ye Chen Feng ingin meledakkan masalah ini dan memaksa di Jiutian menemui jalan buntu. Dia tidak punya pilihan selain menyerang Di Feiyang dan yang lainnya. Apa, kamu ingin menyakitiku? Dengan identitasnya sebagai Kaisar, Di Feiyang tidak takut Ye Chen Feng akan menyakitinya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata tanpa rasa takut. Di Feiyang, jika bukan karena kamu mengkhawatirkan kekuatanku, kamu pasti sudah menyerangku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Betul, kekuatanmu memang luar biasa. Di Feiyang menganggup dan berkata dengan murah hati. Karena tinjuku lebih besar dari milikmu, bukankah itu berarti aku bisa menggertakmu? Bibir Ye Chen Feng meringkuk saat dia berbicara dengan niat dingin. Kamu lebih baik berpikir dengan hati-hati tentang di mana kamu berada sekarang. Jika kamu menyakitiku, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan Nine Heavens Royal City hidup-hidup. Memperingatkan Di Feiyang dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah begitu? Ye Chen Feng mencibir. Tangan kanannya tiba-tiba memasuki ruang dan menamparkan Di Feiyang. Meskipun Di Feiyang adalah seorang ahli Erdnirvana Rilem, dan perhatiannya terfokus pada Ye Chen Feng, kecepatan serangan Ye Chen Feng terlalu cepat, dan tangan kanannya telah melarikan diri ke luar angkasa, sehingga mustahil bagi Di Feiyang untuk menjaganya. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Tangan Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan ratusan juta kilogram kekuatan, dengan keras menamparkan wajah Di Feiyang. Kekuatan mengerikan menerobos pertahanannya dan mengalah di wajahnya, mengirimnya terbang. Dia menggambar busur yang indah di udara dan menabrak kursi di belakangnya. Seluruh aola lelang jatuh ke dalam kekacauan. Putra langit. Penatua berjubah tau dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani untuk menyerang Di Feiyang di depan semua orang. Liu Mang semakin ketakutan dengan pemandangan di depannya. Pikirannya menjadi kosong dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku akan membunuhmu. Di Feiyang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia mengabaikan luka di wajahnya dan memanjat dari kursi yang roboh seperti macan tutul yang marah. Dia memanggil artefak sage kelas menengah yang sangat kuat yang berbentuk seperti bulan sabit dan disambar petir. Dia menyerang Ye Chen Feng. Saat Di Feiyang menyerang, Di Lingge yang marah dan Jian Tianzi yang marah juga menyerang Ye Chen Feng saat ini. Mereka ingin bekerja sama untuk melukainya dengan parah dan menangkapnya hidup-hidup. Yang paling. Di Feiyang dan dua lainnya menyerang bersama. Ye Chen Feng tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia mengambil langkah ringan ke depan, dan kekuatan yang tak terbayangkan terbentuk di bawah kakinya, memecahkan tanah. Kemudian, ruang di depannya dan Jiao Yuyan memiliki banyak kerutan. Lapisan ruang terus-menerus melarutkan serangan Di Feiyang dan dua lainnya. Tundermun Sado, hancurkan. Di Feiyang marah, dia terus menyuntikkan energi Dao yang kuat ke dalam artefak suci kelas menengah, meningkatkan kekuatan Tandermun After Image, menghancurkan lapisan ruang saat itu menuju Ye Chen Feng. Kamu terlalu lemah. Ketika Tundermun After Image mendekati Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega, diagram Dao tingkat spiritual langit dan bumi muncul di telapak tangan Ye Chen Feng. Dia memukul Tundermun After Image dengan telapak tangannya, dan kekuatan menakutkan dari Dao Will dan ratusan juta kilogram kekuatan langsung meledakan Tundermun After Image kembali. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng menyala. Dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia muncul di depan Dilingge dan Jian Tianzi yang terkejut dan melangkah keluar dua kali. Kedua langkah itu menyebabkan seluruh ruang bergetar. Kaki tirani yang menakutkan sepertinya menekan sembilan neraka. Dengan kekuatan ratusan juta kilogram, mereka menghancurkan serangan keduanya dan dikirim terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kemudian, Ye Chen Feng berubah menjadi bayangan dan muncul di depan di Fei Yang, yang menjadi pucat karena ketakutan, dan menyerangnya. Jangan sakiti Kaisar. Melihat di Lingge dalam bahaya, lelaki tua berjubah Dao mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan meninju Ye Chen Feng seperti meteor yang jatuh ke tanah. Itu berkembang menjadi pola Dao dan menyerang Ye Chen Feng. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Ye Chen Feng mendengus dingin saat dia mengeluarkan pukulan kuat untuk menghadapi serangan itu. Ketika kepalan tangan Ye Chen Feng dan lelaki tua itu bertabrakan, gelombang energi Dao di luar imajinasi lelaki tua itu keluar dari kepalan tangan Ye Chen Feng dan mengalir ke tubuhnya. Dia dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan menabrak pilar batu naga melingkar di kejauhan. Dia jatuh ke tanah kesakitan dan hampir kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Kekuatan yang luar biasa. Penatua Ming, dapatkah Anda melihat betapa kuatnya orang ini? Tidak ada kekurangan maha kuasa Nirvana Heavenly Realm yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, ketika mereka melihat kehebatan pertempuran Ye Chen Feng, mereka semua tercengang. Seorang wanita berpenampilan biasa dengan lembut bertanya pada pria tua berambut putih di sampingnya. Orang ini sangat kuat. Saya khawatir dia berada di batas alam surgawi Nirvana. Pria tua berambut putih itu berkata dengan nada serius. Kapan ahli muda seperti itu muncul di dunia tengah kita? Wanita itu menghirup udara dingin dan berkata. Orang ini benar-benar menyamar. Aku hanya tidak tahu permusuhan mendalam seperti apa yang dimiliki orang ini dengan sembilan surga bangsa ilahi. Dia benar-benar mempermalukan putra surga keluarga kekaisaran sembilan surga di depan umum. Pria tua berambut putih itu berkata. Bayangan petir, cahaya petir tak berujung. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng berada di luar imajinasi di Fei Yang, dia tidak mundur. Dia mengatupkan giginya dan mengendalikan harta suci kelas menengah untuk melepaskan sejumlah besar cahaya petir, membombardir tubuh Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Belum lagi di Fei Yang Nirvana, bahkan ahli Nirvana Heavenly Realm bisa dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan lambayan tangannya. Longgar, longgar, longgar. Tubuh Ye Chen Feng bergerak. Seperti pedang ilahi yang tak tertandingi, dia merobek cahaya petir tak berujung dari Tundermun Sado dan muncul di depan di Fei Yang. Dia mengangkat tangannya dan terus menamparkan di Fei Yang. Kepala di Fei Yang retak dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Dia sangat kesakitan. Berhenti. Saat Ye Chen Feng dengan hati-hati mempermalukan di Fei Yang, peraungan marah terdengar. Seorang pria perkasa mengenakan baju besi emas dan memegang tombak emas gelap sepanjang sembilan kaki sembilan inci muncul. Kekuatannya telah mencapai batas alam surgawi Nirvana. Dia menikam tombaknya ke arah Ye Chen Feng. Tombak itu menusuk seperti naga yang muncul dari laut, merobek angkasa. Suara gesekan antara tombak dan udara membuat gendang telinga banyak orang sakit. Itu sangat tidak nyaman. Melihat tombak pria lapis baju emas itu hendak menembus tubuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng dengan cepat mengarahkan jarinya ke ujung tombak emas gelap itu. 1475. Beraninya kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di kota kekaisaran sembilan surgaku? Ekspresi pria lapis baju emas itu sedikit berubah saat dia dengan cepat mengambil tombak yang telah dibengkokkan oleh Ye Chen Feng. Bersih. Jika saya mengatakan bahwa saya disini untuk kembalinya kaisar ilahi kingshi, apakah anda akan mempercayai saya? Ye Chen Feng menatap pria lapis baju emas itu dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin. Dewa Peranghuang, orang ini pelanggar hukum dan telah melakukan segala macam kejahatan. Aku mohon Dewa Peranghuang untuk menangkapnya dan melemparkannya ke penjara kematian. Dife yang merangkak naik dari tanah dengan wajah cekung dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia memelototi Ye Chen Feng yang telah membuatnya sangat terhina dan meraung keras. Kamu sebaiknya tidak mengandalkan dia. Jika dia bisa menangkapku, dia tidak akan berbicara omong kosong denganku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan menatap Dewa Peranghuang yang suram, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Meskipun kamu kuat, apakah kamu lebih kuat dari kota kekaisaran sembilan surgaku? Dewa Peranghuang menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya, saya menyarankan Anda untuk menjadi pintar. Jika Anda terus menimbulkan masalah, itu hanya akan berdampak buruk bagi Anda. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo pergi. Ye Chen Feng memandang Dife yang yang wajahnya cekung dan matanya menyemburkan api. Dia membawa Jiao Yuyan dan hendak meninggalkan Balai Lelang. Dewa Peranghuang, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Melihat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan pergi, Dife yang dengan marah memerintahkan. Jika dia membiarkan Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan pergi seperti ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Dia tidak akan memiliki nasib dengan alam siantian. Lihat, bukannya aku ingin terus membuat masalah, hanya saja beberapa orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka bersikeras menggangguku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Baiklah, kesabaran saya terbatas. Jika Anda ingin bergerak, cepatlah. Jangan buang waktu saya. Baiklah, kalau begitu biarkan aku merasakan kahlianmu. Setelah menerima pesan Dife yang, Dewa Peranghuang menarik nafas dalam-dalam. Armor perang yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan mengunci Ye Chen Feng. Tiga gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tiga gerakan, aku akan kalah. Ye Chen Feng memandang Dewa Perang Alam Nirvana dan menudingnya. Tombak surgawi kaisar naga. Ekspresi Dewa Perang Kuning berubah. Dao Will di tubuhnya meledak saat dia mulai menyimpulkan. Saat dia mengeluarkan tombaknya, seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak emas gelap di tangannya dan berubah menjadi pola daobawaan yang misterius. Itu seperti naga kuning yang menembus langit dan menembus ke arah dada Ye Chen Feng. Mutiara kematian, sekering. Huang Zanshen menusukkan tombaknya ke depan. Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia dengan cepat mengambil langkah maju dan menyatu dengan mutiara spiritual kematian di titik akupuntur Yongkuan miliknya. Dia meninju dengan tinjunya. Peng-peng-peng. Meskipun Ye Chen Feng tidak menggunakan senjata sucinya, tubuh fisiknya terlalu kuat. Dengan satu pukulan, lapisan demi lapisan ruang dihancurkan. Tinju yang diisi dengan kekuatan ledakan bertabrakan dengan tombak surgawi naga kuning yang telah disodorkan oleh Dewa Perang Kuning. Kekuatan ledakan terus menghancurkan cahaya tinju seperti naga kuning, dan tinju itu menabrak tombak emas gelap. Kekuatan mengerikan melewati tombak emas gelap dan melonjak ke lengan Wargat Huang. Dampaknya menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah dan darah menyembur keluar. Saat Dewa Perang Huang dikejutkan oleh kekuatan tempur menakutkan Ye Chen Feng, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia tiba-tiba muncul di depan Dewa Perang Huang dan meninju dadanya. Pukulan itu menghancurkan armor pertempuran emasnya dan mengalah di dadanya, membuatnya terbang. Huh, kamu bahkan tidak bisa mengambil dua gerakan dariku. Kamu jauh lebih lemah dari yang aku kira. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik saat dia melihat Dewa Perang Huang yang dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan menghancurkan lubang besar di dinding batu. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat bahwa salah satu dari empat Dewa Perang dari keluarga Kekaisaran Sembilan Langit, Dewa Perang Huang, bukan tandingan Ye Chen Feng, hati di Fei yang tenggelam. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Selanjutnya, giliranmu lagi. Mata dalam Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengunci di Fei yang, yang dahinya bermandikan keringat dingin. Kemudian, dia berjalan dengan langkah berat. Senior itu bersedia membantu kita. Keluarga Kekaisaran Sembilan Langit kita pasti akan berhutang budi padanya. Melihat Ye Chen Feng semakin dekat, di Fei yang merasa seperti sedang ditatap oleh binatang purba. Bahkan bernapas menjadi sulit saat dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh tanpa ampun. Aura menakutkan di tubuh Ye Chen Feng benar-benar meledak. Aura yang menakutkan menyebabkan ruang berubah, menyebabkan seluruh aula lelang bergetar. Merasakan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Ye Chen Feng, banyak ahli nirvana Heavenly Realm yang ingin bergerak terguncang. Adapun di Fei Yang, yang menahan aura terkuat, rambutnya berdiri tegak saat seluruh tubuhnya bergetar. Berlutut. Ye Chen Feng memandang di Fei Yang, yang berkeringat deras, dan memerintahkan tanpa ruang untuk melawan. Kamu, kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Kekaisaran Sembilan Langit kita. Di Fei Yang berkata sambil memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah saat dia menahan tekanan gunung tai yang menimpanya. Kamu tidak bisa mewakili keluarga Kekaisaran Sembilan Langit. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Ye Chen Feng ingin memaksa di Fei Yang berlutut, raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema. Binatang suci, itu adalah binatang suci keluarga Kekaisaran Sembilan Langit kita, Naga Langit. Mendengar raungan naga, di Fei Yang sangat gembira. Dia berteriak sekuat tenaga, Binatang suci, selamatkan aku. Gemuruh. Atap yang sangat tangguh yang terbuat dari bahan khusus tiba-tiba bergetar. Seorang pria jangkung dan kokoh mengenakan baju perang putih dengan sepasang tanduk naga di kepalanya dan sisik naga tebal di lengan dan kakinya turun dari langit. Dia memegang pisau kepala naga yang panjangnya hampir 6 meter. Dia muncul di aula lelang yang kacau. Baiklah, pelelangan hari ini selesai. Semua orang bisa pergi sekarang. Ketika binatang suci bangsa Dewa Sembilan Langit muncul, sesepuh berjubah daoi segera membuka pintu dan berteriak. Ketika pintu balai lelang dibuka, banyak ahli yang maha kuasa tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Segera, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di aula lelang. Yang lainnya semua melarikan diri dari balai lelang dengan panik. Naga binatang suci kelas menengah. Merasakan aura naga yang kuat dari pria lapis baja perak, otak pemakan dewa memastikan bahwa pria di depannya adalah hewan suci kelas menengah dan naga kelas atas. Negara Dewa Sembilan Langit memang yang memiliki fondasi terdalam di antara tiga bangsa dewa. Mereka sebenarnya memiliki naga sejati. Ekspresi serius muncul di wajah Ye Chen Feng saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh naga dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, tujuan sebenarnya adalah memaksa di Jiutian untuk bekerja dengannya untuk secara diam-diam mengendalikan bangsa Dewa Sembilan Langit. Akan tidak menguntungkan baginya untuk mengungkapkan identitasnya terlalu dini. Apakah kamu sudah selesai main-main? Naga Langit bertanya dengan suara yang dalam saat menatap Ye Chen Feng dengan mata seukuran loncengnya. Main-main, apakah Anda pikir saya yang main-main hari ini? Ye Chen Feng tidak mundur. Jika dia tidak mengingini hartaku, apakah kamu akan menargetkannya? Tidak peduli apa, kamu tidak perlu menyakiti mereka. Kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga Kekaisaran Sembilan Langit kita hari ini. Kata Naga Langit Hewan Suci. Baiklah, jika kamu ingin penjelasan, aku bisa memberikannya padamu. Ye Chen Feng memegangi lengan halus Jiao Yuyan dengan erat, membantunya menetralkan dampak kekuatan naga. Dia berkata, bawa kami ke Istana Kekaisaran Sembilan Surga. Saya ingin melihat Kaisar Ilahi Sembilan Surga Anda dan mencari keadilan untuk masalah hari ini. Baiklah, ayo pergi. Naga Langit menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan mengangguk. Dia secara pribadi mengawal Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng ke Istana Sembilan Kaisar Surgawi yang dijaga ketat, otoritas sebenarnya dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. 1476 HEM, Formasi Susunan Yang Menakutkan Di bawah pengawalan Naga Langit Binatang Suci, Ye Chen Feng dan Qin Wen Tian memasuki Istana Kekaisaran Sembilan Surga yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ketika mereka masuk, pupil mata mereka sedikit menyempit, menunjukkan ekspresi kaget. Bersih. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia menyadari bahwa jimat susunan yang menyelimuti Istana Kekaisaran Sembilan Surga jauh lebih kuat daripada Istana Kekaisaran Delapan Kepala. Bahkan Bintang Enam Daosein akan terluka para oleh jimat susunan ini, apalagi seorang kultifator nirvana Heavenly Realm. Seberapa kuat keluarga Kekaisaran Sembilan Surga? Ye Chen Feng menyadari bahwa keluarga Kekaisaran Sembilan Surga jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika dia tidak mengendalikan di Jiutian, dia tidak akan berani bergerak ke keluarga Kekaisaran Sembilan Surga. Sialan, aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan memulitimu hidup-hidup hari ini. Di Fe yang bersumpah dalam hatinya saat dia menatap punggung Ye Chen Feng dengan kejam, wajahnya tenggelam karena penghinaan yang ekstrim. Menurutnya, hidup dan mati Ye Chen Feng ada di tangannya saat dia melangkah ke keluarga Kekaisaran Sembilan Surga. Di Fe yang terus memikirkan cara untuk membalas dendam. Tuan Muda Ye, mengapa Anda datang ke Istana Kekaisaran Sembilan Surga? Di bawah pengawalan Naga Langit, Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong berjalan di sepanjang koridor Giyok Putih Panjang menuju kedalaman Istana Kekaisaran Sembilan Surga. Sebuah suara yang dalam bergema di lautan jiwa Ye Chen Feng. Di Jiutian, yang duduk bersila di kedalaman Istana Kekaisaran, membuka matanya dan mengerutkan kening. Tentu saja aku diantar ke sini. Ye Chen Feng memberi di Jiutian penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Junior bodoh. Di Jiutian mengirim transmisi suara dengan kesal. Tuan Muda Ye, apakah Anda ingin saya membunuh di Fe yang dan membantu Anda melampiaskan amarah Anda? Jika aku ingin membunuhnya, dia pasti sudah lama mati. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Baiklah, tenang dan tunggu kabarku. Tuan Muda Ye, keluarga Kekaisaran Sembilan Langit tidak berniat menjadi musuh bersamamu. Tolong biarkan mereka pergi. Meskipun Ye Chen Feng mengendalikan hidup dan mati di Jiutian, darah ras langit mengalir di nadinya. Dia juga Raja Dewa pertama dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Dia tidak ingin melihat Yayasan Sembilan Surga keluarga Kekaisaran dihancurkan. Di Jiutian, kamu tahu situasimu dengan sangat baik. Ye Chen Feng memperingatkannya. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda setia kepada saya, saya akan membiarkan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga hidup. Kerajaan, hidup. Kami di sini. Tunggu aku di sini. Aku akan melapor kepada Yang Mulia Kaisar Ilahi dan melihat apakah dia bersedia menemuimu. Naga Langit Binatang Suci membawa Ye Chen Feng dan Xiao Chen ke aolah yang megah dan megah dengan 108 pilar batu yang terbuat dari naga melingkar. Kemudian, dia memerintahkan beberapa penjaga untuk mengawasi Ye Chen Feng dan Xiao Chen sebelum memasuki aolah. Apa yang kamu lihat? Ketika Binatang Suci Naga Surgawi memasuki Istana Emas, Ye Chen Feng berbalik sedikit dan menatap di Fei Yang, yang memiliki kilatan ganas di matanya dan senyum sinis. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau tidak. Kamu sebenarnya ingin mencari keadilan dari ayahku, kata di Fei Yang dingin. Apa, kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidup dan matiku di sini? Kata Ye Chen Feng dengan senyum dingin. Kamu keras kepala, kan? Kamu akan menangis sebentar lagi. Di Fei Yang seperti serigala jahat saat dia menatap Ye Chen Feng. Aku berjanji kamu akan menyesal melawanku. Menyesali, Ye Chen Feng tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, tapi aku khawatir kamu akan menyesalinya. Dengan itu, Ye Chen Feng muncul di depan di Fei Yang seperti sambaran petir. Pendekatan tiba-tiba Ye Chen Feng membuat rambut di Fei Yang berdiri tegak, di Fei Yang secara naluriah ingin menghindar. Namun, saat dia mengelak, rasa pusing yang tak terduga meledak ke laut jiwa, menyebabkan laut jiwa bergetar dan pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Longgar, longgar. Dua tamparan tajam terdengar. Ye Chen Feng mengangkat tangannya dan menamparkan di Fei Yang dua kali. Wajah di Fei Yang, yang mulai pulih, ambruk lagi. Beberapa gigi patah dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Noda darah itu sangat menarik perhatian. Beraninya kamu. Jangan berani beraninya kamu menyakiti kaisar. Penjaga lapis baja emas tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani untuk memukul di Fei Yang di depan semua orang di luar istana emas. Mereka langsung marah. Mereka semua memanggil harta karun dao mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Ka, ka, ka. Ketika harta dao yang kuat yang bersinar dengan cahaya jalan mendarat di tubuh Ye Chen Feng, kekuatan jalan yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya dan menghantam prasas di jalan agung. Kekuatan jalan yang menakutkan menghancurkan harta dao ini. Pada saat berikutnya, air suci abadi keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi udara yang sangat dingin. Itu membekukan penjaga lapis baja emas, langsung mengubahnya menjadi patung es. Di Fei Yang, apakah kamu ingin menjadi seperti mereka? Setelah dengan paksa menghancurkan harta karun dao dan membekukan penjaga lapis baja emas yang kuat, Ye Chen Feng memandang di Fei Yang, yang ekspresinya berubah drastis. Dia mengungkapkan senyum iblis. Aku, aku menyarankan kamu untuk tidak main-main. Jika kamu menyakitiku, masakanmu akan lebih buruk dari milikku. Meskipun temperamen di Fei Yang luar biasa, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Dia memiliki kendali penuh atas hidup dan matinya. Setelah menyaksikan metode kejam Ye Chen Feng, di Fei Yang merasa takut dari lubuk hatinya. Huh, di Fei Yang, kupikir kamu adalah seseorang yang penting. Namun, aku menyadari bahwa aku salah tentangmu. Ye Chen Feng memandang di Fei Yang, yang sedang menguatkan dirinya, dan berkata, lupakan saja. Aku akan melakukan perbuatan baik hari ini dan mengubah kaisar royalti sembilan langit. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, ruang di atas kepalanya tiba-tiba terdistorsi. Segel naga dengan naga emas melingkar dan segel kuno jatuh dari langit, menekan Ye Chen Feng. Harta karun sage tingkat tinggi. Merasakan kekuatan destruktif naga, mata Ye Chen Feng menyipit. Kekuatan lima titik akupuntur di tubuhnya meledak. Lebih dari 150 juta pon kekuatan mengalir ke tangan kanannya saat dia menekan segel naga. Berdengung, berdengung. Tinju cahaya Ye Chen Feng melesat ke langit, menghancurkan lapisan tekanan. Ketika itu mengenai segel kuno pada segel naga, raungan naga yang memekakkan telinga bergema. Segel kuno yang terbentuk dari pola daubawaan berubah menjadi karakter, naga, menghancurkan cahaya tinju Ye Chen Feng dan dengan kejam membombardir Ye Chen Feng. Ledakan. Tanah yang sangat keras dihancurkan oleh karakter, naga, tapi Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan tidak terlihat. Ada apa, beginikah cara yang mulia memperlakukan tamunya? Menggunakan langkah pedang, Ye Chen Feng membawa Jiao Yuyan untuk menghindari serangan segel naga. Dia mengalihkan pandangannya ke istana emas yang diselimuti Rune dan berkata dengan dingin. Negara Dewa Sembilan Langitku adalah bangsa yang ramah. Namun, Kaisar ini tidak menyambut orang yang sombong, suara agung dan menakutkan bergema di istana emas. Yang mulia, Anda salah. Ye Chen Feng tidak berkata dengan arogan atau rendah hati, saya selalu berpegang pada prinsip tidak menyinggung orang jika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Jika bukan karena Putra Langit Anda ingin merampok harta saya, saya tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu, aku sudah memberi muka pada bangsamu dan Kaisar Ilahi lama dengan tidak membunuhnya. Lalu, apakah aku masih perlu berterima kasih? Kaisar Ilahi Dao Jue berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, yang mulia Kaisar Ilahi harus berterima kasih kepada saya karena telah membunuhnya. Seseorang seperti dia yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi benar-benar memalukan bagi identitas Putra Surga. Dia bahkan mungkin membawa masalah tanpa akhir ke Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Kata Ye Chen Feng dengan tangan di belakang punggungnya. Di Fei Yang sangat marah hingga ingin muntah darah. 1477 Anda Di Fei Yang merasa bahwa dia akan menjadi gila karena marah. Bersih Sebagai Kaisar Bangsa Dewa Sembilan Surga, dia adalah orang paling populer di generasi muda. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Pada saat ini, dia hanya ingin memotong Ye Chen Feng menjadi beberapa bagian, meminum darahnya, dan memakan dagingnya. Aku sudah mendengar tentang masalah hari ini. Di Dao Jue berkata dengan suara yang dalam, awalnya, Fei Yang salah, tapi aku tahu kamu sengaja mempermalukan Fei Yang seperti ini. Mengapa Anda mengatakan demikian, Yang Mulia? Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya. Dengan kekuatanmu, kamu hanya perlu satu jari untuk membunuh Fei Yang, tetapi kamu tidak membunuhnya dan malah datang ke sini dengan binatang suci. Jadi, tujuanmu jelas tidak sederhana. Di Dao Jue berkata dengan bijak, katakan padaku tujuanmu yang sebenarnya. Yang Mulia telah salah paham dengan saya. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk memunjungi Kaisar Tua, kata Ye Chen Feng. Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan memaksamu. Di Dao Jue berkata dengan agak tidak sabar, saat ini, kamu memiliki dua jalur. Entah kamu meninggalkan Nine Heavens Imperial City sekarang dan tidak pernah datang ke sini lagi, atau kamu bisa tinggal di sini selamanya. Bagaimana jika saya tidak mengambil dua jalan ini? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak terserah padamu. Suara di Dao Jue tiba-tiba menjadi dingin. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepala Ye Chen Feng dan berubah menjadi pelat formasi besar. Kekuatan yang menakutkan mengganggu momentum langit dan bumi dan mengunci Ye Chen Feng. Huh, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuh dengan Nine Heavens Divine Nation. Mengapa yang mulia mempersulitku? Meskipun pembentukan Istana Kekaisaran Sembilan Surga menakutkan, Ye Chen Feng memiliki ketergantungannya sendiri. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan dengan angku berdiri di sana. Matanya yang dalam mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Sial, kamu masih sangat sombong ketika kamu akan mati. Kamu akan menangis nanti. Melihat Ye Chen Feng terkunci oleh formasi, Di Fe Yang mengungkapkan ekspresi menyeramkan seolah-olah dia telah meramalkan akhir tragis Ye Chen Feng. Huh, Di Fe Yang, aku telah menemukan bahwa kamu benar-benar tidak berotak. Bahkan di saat seperti ini, kamu masih berani memprovokasiku. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan niat membunuh, Baik, aku akan membunuhmu dulu. Saat dia berbicara, tubuh Ye Chen Feng bergerak. Dia memasuki lintasan spasial dan menyerang Di Fe Yang. Gemuruh. Begitu Ye Chen Feng bergerak, Formasi jimat yang menakutkan melepaskan tiga sambaran petir. Satu melesat ke arah Jiao Yuyan sementara dua lainnya melesat ke arah Ye Chen Feng. Mereka ingin menghentikan Ye Chen Feng membunuh Di Fe Yang. Sama seperti Jiao Yuyan hendak disambar oleh petir surgawi formasi Arrai, sebuah peti mati perumbu kuno muncul di atas kepalanya, menghalangi petir surgawi formasi Arrai yang cukup kuat untuk membunuh seorang ahli rilem surgawi Nirvana. Sementara itu, Ye Chen Feng memanggil Saint Embracing Livrobe kelas menengah dan memakainya. Dia menahan pemboman formasi petir surgawi dan mendekati Di Fe Yang, yang telah menjadi pucat karena ketakutan dan dengan putus asa mundur. Berdengung. Ketika Di Fe Yang memanggil artefak sucinya dan ingin memaksa Ye Chen Feng kembali, rasa pusing yang mengerikan melanda jiwanya, menyebabkan jiwanya bergetar. Pikirannya menjadi blank sesaat. Pada saat berikutnya, artefak suci bermutu tinggi, pedang suci fajar hitam, muncul di tangannya. Itu menelan dan meludahkan pedang panjang seperti ular saat menembus tenggorokan Di Fe Yang. Teleportasi Spasial. Pada saat kritis ini, kekuatan teleportasi yang kuat menyelimuti Di Fe Yang, ingin memindahkannya. Jika aku ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat Di Fe Yang yang pusing berteleportasi, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan serangannya sekali lagi. Roh pedang perak berubah menjadi bintang dingin dan menyatu menjadi pedang suci fajar hitam. Pedang itu merobek kekuatan teleportasi yang menakutkan dan menembus tubuh Di Fe Yang, menembus tenggorokannya. Bang. Roh pedang perak melepaskan niat pedang yang mengalir ke tubuh dan kepala Di Fe Yang, menghancurkan jiwanya yang mencoba melarikan diri. Seluruh tubuhnya terbelah dua oleh niat pedang yang bocor. Darah berceceran dan mewarnai tanah menjadi merah. Fe Yang Saat Di Fe Yang meninggal, Di Dao Jue terbang keluar dari istana emas dengan aura pedang yang menakutkan. Cahaya pisau yang menembus langit menebas ke arah Ye Chen Feng seperti merkuri. Menghadapi serangan cahaya sabar di Dao Jue, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengulurkan telapak tangan daging dan darahnya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan satu serangan telapak tangan, dia mematahkan cahaya pedang, mematahkan serangan Di Dao Jue. Beraninya kau membunuh anakku. Di Fe Yang adalah putra kesayangan Di Dao Jue. Dia juga orang yang Di Dao Jue fokuskan pada perawatan. Dia adalah pewaris bangsa ilahi Jiutian. Tapi sekarang, semua harapannya hancur. Putra kesayangannya telah meninggal di depannya. Ini membuat Di Dao Jue merasa seperti kehilangan kendali atas emosinya. Huh, Tuan Mudalu, kamu memaksaku mati. Pada saat yang sama, di Jue Tian, yang diam-diam mengamati setiap gerakan Ye Chen Feng di dalam gua, menghela nafas tak berdaya. Ye Chen Feng membunuh Di Fe Yang, yang setara dengan melawan bangsa Dewa Jue Tian. Kehidupan di Jue Tian ada di tangan Ye Chen Feng. Dia tidak punya pilihan selain membantu Ye Chen Feng. Ini setara dengan memutuskan hubungannya dengan keluarga penguasa Jue Tian. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak suka dua pilihan yang Anda berikan kepada saya. Saya hanya bisa memilih pilihan ketiga, yaitu membunuh jalan keluar dari istana kekaisaran Jiu Tian. Ye Chen Feng mengabaikan mata marah Di Dao Jue dan berkata dengan dominan. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh untuk keluar dari sini. Di Dao Jue, yang dipenuhi dengan niat membunuh, memanggil artefak suci bermutu tinggi, sabar pertempuran tak tertandingi. Dia melepaskan niat pedangnya yang melonjak dan mengunci Ye Chen Feng. Pertempuran akan segera dimulai. Mengaum. Pada saat ini, keraungan tidak manusiawi datang dari peti mati perunggu kuno. Suara mengerikan mengguncang sembilan langit. Kaca. Tutup peti mati yang berat didorong terbuka oleh tangan hitam besar. Moba, yang mengenakan baju perang perunggu dan dikelilingi oleh aura setan, perlahan duduk. Dia membuka mata merah darahnya dan menatap Di Dao Jue. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat Di Dao Jue merasa seperti dilihat oleh Moba. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Naga langit di samping Di Dao Jue bahkan lebih ngeri lagi. Sementara di Dao Jue sangat tertarik dengan Moba, Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan terbang menuju di Dao Jue, meluncurkan serangan sengit ke arahnya. Berdengung. Dengan tusukan pedang, sebuah kapal perang yang mengerikan memotong ruang dan menembus ke arah di Dao Jue dengan momentum seribu kati, memaksanya untuk melakukan serangan balik dalam sekejap. Saat sabar dan pedang berbenturan, niat pedang dan niat pedang meledak dalam sekejap. Dua niat menakutkan itu menyatu bersama dan saling menolak dengan keras. Di Dao Jue telah melunakkan sabar dao sepanjang hidupnya dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sabar dao. Dapat dikatakan bahwa di Dao Jue dapat dianggap sebagai ahli sabar dao nomor satu di dunia tengah. Merasa bahwa sabar dao yang ditampilkan di Dao Jue telah sepenuhnya menekan pemahamannya tentang pedang dao, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan. Roh pedang perak terbang keluar pada saat ini, menembus dua niat dao besar yang saling bertentangan dengan sengit dan menyerang di Dao Jue, memaksanya untuk mundur. Roh pedang perak, kamu adalah Ye Chen Feng itu. Di seluruh dunia tengah, hanya Ye Chen Feng yang telah memolah roh pedangnya ke alam perak. Di Dao Jue segera mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani. Dia baru saja menyebabkan pertumpahan darah di istana Kerajaan Orochi dan bertarung sampai mati dengan keluarga Kerajaan Orochi. Sekarang, dia menantangnya dan keluarga Kerajaan Sembilan Langit. Itu benar, ini aku. Ye Chen Feng tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum di Dao Jue mengetahui identitasnya. Dia secara terbuka mengakuinya dan terus menyerang dengan pedang suci Black Lee di tangannya. Kamu Chen Feng, aku harus mengakui bahwa kamu sangat berani. Namun, aku juga akan memberitahumu bahwa fondasi keluarga Kerajaan Sembilan Langit bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Kerajaan Orochi. Tempat ini ditakdirkan untuk menjadi kuburanmu. Di Dao Jue berkata dengan marah. Dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirimkan transmisi suara ke Dijutian, yang baru saja kembali, meminta bantuan. Menurut pendapatnya, dengan kekuatan Dijutian dari Yang Mulia Bintang 1, selama dia muncul, Ye Chen Feng ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi bahkan jika dia sangat mampu. 1478. Formasi Pedang Kosmos Ketika di Dao Jue mengirim pesan ke Dijutian untuk meminta bantuan, Ye Chen Feng memanggil Formasi Pedang Kosmos, membentuk tornado pedang yang kuat yang menyapu ke arah di Dao Jue. Meskipun di Dao Jue kuat dan telah mencapai batas alam surgawi Nirvana, dibandingkan dengan Ye Chen Feng, yang merupakan Dao Sein Bintang 5, masih ada celah kekuatan yang tidak dapat diatasi. Menghadapi serangan kuat dari Formasi Pedang Kosmos, yang mendekati level harta karun suci tertinggi, di Dao Jue tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan teknik gerakan warisannya untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Tapi saat dia mengelak, kekuatan pusing yang mengerikan meledak ke lautan jiwa seperti palu yang berat, menyebabkan jiwanya bergetar dan seluruh tubuhnya menjadi kosong sesaat. Tapi di Dao Jue sangat berpengalaman dalam pertempuran. Saat jiwanya diserang, dia mengendalikan kekuatan pembatas untuk turun dan membatasi ruang di sekitar tubuhnya, menahan serangan Formasi Pedang Kosmos. Ketika tornado pedang tajam menghancurkan ruang pembatasan, Di Dao Jue, yang telah sadar kembali, memanggil segel naga emas harta karun suci kelas atas. Dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dia dengan paksa menyerang pedang tornado dan menahan serangan itu. Pelat pembatasan, hancurkan semua benda. Melihat betapa menakutkannya Ye Chen Feng, Di Dao Jue tidak berani menghadapinya sendirian. Dia terus meningkatkan kekuatan batasan formasi dan memadatkan beberapa pelat batasan. Dia melepaskan kekuatan pembatasan yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kekuatan formasi untuk membunuh Ye Chen Feng. Mengaum, mengaum. Mokui meraum dan menghancurkan peti mati perunggu kuno dengan sekuat tenaga. Itu bertabrakan dengan pelat pembatas, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan pelat pembatas. Pada saat yang sama, itu mengendalikan iblis ki yang mengerikan dan memaksa naga langit untuk mundur. Yu Yan, kembalilah. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengirim Jiao Yu Yan, yang dalam bahaya, kembali ke alam kosmos. Dia kemudian menyerang Di Dao Jue dengan pedang suci Black Lee. Jika Ye Chen Feng tidak berniat menyelamatkan nyawa Di Dao Jue, dengan kekuatan dan fondasinya, membunuh Di Dao Jue akan semudah meniup debu. Ada apa dengan primogenitor? Kenapa dia tidak muncul setelah menerima permintaan bantuanku? Di Dao Jue sama sekali tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Semakin dia melawan, semakin dia ketakutan. Dia terus mengirim pesan ke Di Jiutian. Tapi Ye Chen Feng tidak mengatakan apa-apa. Di Jiutian, yang dipaksa menemui jalan buntu, tidak berani menunjukkan dirinya, dan dia sedang mengalami pertempuran sengit di benaknya. Namun, ketika memikirkan kekuatan dan metode Ye Chen Feng, Di Jiutian merasa putus asa. Dia tahu bahwa jika negara ilahi sembilan surga terus melawan Ye Chen Feng, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Belum lagi sembilan surga negara ilahi, bahkan ras surgawi tidak mampu menyinggung Ye Wu Ji. Bang! Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan 300 juta jin, menghancurkan kekuatan pedang di Dao Jue, dan dengan keras menabrak dadanya, membuatnya terbang dengan pukulan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Shen Huang Mendengar keributan itu, para ahli dari sembilan surga negara ilahi yang telah bergegas melihat di Dao Jue dikirim terbang oleh Ye Chen Feng, dan mereka dengan cepat mengepungnya. Tetapi karena pembatasan yang kuat ditahan oleh MOBA, mereka tidak dapat mengancam Ye Chen Feng, sehingga para ahli dari sembilan surga negara ilahi tidak berani menyerang Ye Chen Feng dengan gegabuh. Kamu Chen Feng, apakah kamu sudah menyebabkan cukup banyak masalah? Dao Jue terluka, dan raungan marah terdengar. Ayah di Dao Jue, kaisar dewa tua sembilan surga negara ilahi, Tian Yang, muncul dengan Saint Tracer kelas atas, Empyrean God Cauldron. Di samping di Tian Yang, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu tua. Punggungnya sedikit bungkuk, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Meskipun lelaki tua ini tampak tua, murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya ketika dia melihatnya. Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah makhluk tertinggi kuno dari ras surgawi yang belum mati. Kekuatannya mungkin telah mencapai batas Dao Sein bintang 6, dan dia menjadi ancaman tertentu bagi Ye Chen Feng. Aku tidak berpikir bahwa keluarga kekaisaran sembilan surga akan sangat tidak masuk akal. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena menjungkir balikkan tempat ini. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke arah kaisar dewa tua dari negara ilahi sembilan surga, Tian Yang, dan niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Jika dia bisa membunuhnya, maka dia akan menutup jalan mundur di Jiutian. Dao Sein bintang 5, saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Dao Sein bintang 5 muda di dunia bawah ini. Sepertinya Anda memiliki banyak rahasia tentang Anda. Pria tua berjubah abu-abu itu mengungkapkan senyum sinis. Tubuhnya yang membungkuk sedikit bergerak, dan seolah-olah dia langsung menyeberang seribu meter, dia muncul di depan Ye Chen Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan meraih Ye Chen Feng. Kamu sudah tua, dan dunia ini bukan milikmu. Biarkan aku mengirimmu ke tempat asalmu. Ye Chen Feng tidak panik menghadapi serangan pria tua berjubah abu-abu itu. Dia dengan cepat menggabungkan Heaven Suppressing Orb dan Sein Blut Paru, meningkatkan kekuatannya menjadi Dao Sein bintang 6, dan mengendalikan formasi pedang kosmos untuk menghadapi serangan itu. Memotong Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, formasi pedang kosmos bergabung dan berubah menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan. Itu membelah kekosongan seperti kapak raksasa dan menebas ke arah sesepuh berjubah abu-abu. Itu mematahkan serangan tetua berjubah abu-abu dengan satu tebasan. Kamu memang punya beberapa trik di lengan bajumu. Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat satu tingkat dan bahwa formasi pedang kosmos luar biasa kuat, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, membentuk cetakan tangan yang sangat kuat untuk memblokir serangan pedang kosmos. Setelah itu, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu meninggalkan bayangan. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan Ye Chen Feng dan muncul di belakang Ye Chen Feng dengan aneh. Dia memegang pedang panjang tingkat tinggi suci di tangannya dan menusuk punggung Ye Chen Feng. Terima kasih. Punggung Ye Chen Feng mudah ditembus oleh pedang panjang. Namun, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah pada saat itu. Dia menyadari bahwa dia tidak menikam tubuh Ye Chen Feng, tetapi bayangan yang telah dia ciptakan. Menggunakan langkah pedangnya, Ye Chen Feng menghindari serangan tetua berjubah abu-abu dengan peningkatan kecepatan 10 kali lipat. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perak untuk bergabung menjadi pedang suci fajar hitam dan menyerang balik dengan ganas pada sesepuh berjubah abu-abu. Mereka bertarung di udara. Karena kecepatan serangan keduanya terlalu cepat, terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Lusinan bayangan dari keduanya muncul di udara seperti aliran cahaya. Mereka bentrok dengan intens di udara dan berubah menjadi riak energi sebelum menghilang di udara. Ye Chen Feng memiliki banyak metode menyerang. Dia terus-menerus menggunakan seni pingsan untuk membombardir roh jiwa lelaki tua berjubah abu-abu itu dan membatasi serangannya. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah orang suci surgawi bintang 6. Dia memiliki dasar yang dalam. Sementara dia menahan seni pingsan, dia mampu menyelesaikan serangan Ye Chen Feng dengan mudah. Dia menggunakan kekuatan absolutnya untuk menghadapi serangan Ye Chen Feng. Kaisar Dewa Tua, keluarga penguasa Sembilan Langit saya dalam masalah besar. Tolong tunjukkan diri Anda dan selesaikan krisis untuk bangsa Dewa Sembilan Langit saya. Di Dao Jue melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dirugikan bahkan setelah melawan pria tua berjubah abu-abu itu. Pembatasan yang menyelimuti kota kekaisaran terus-menerus dicabik-cabik oleh MOBA. Di Dao Jue merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia memegang mutiara komunikasi di tangannya dan berulang kali mengirim pesan ke Dijutian. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia meminta bantuan, Dijutian tidak menanggapi. Ini membuatnya semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Dijutian. Ledakan Saat hati di Dao Jue berantakan, Ye Chen Feng dan lelaki tua berjubah abu-abu itu bentrok dengan sengit. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meruntuhkan ruang, menyebabkan seluruh istana Kekaisaran Sembilan Langit bergetar. 1479 Tubuh Ye Chen Feng bergetar saat dia menghadapi serangan kuat pria tua berpakaian abu-abu itu secara langsung, dan dia memuntahkan setegup darah. Terluka, dia akhirnya terluka. Di Dao Jue mengungkapkan ekspresi biadab saat melihat Ye Chen Feng terluka oleh pria tua berpakaian abu-abu itu. Tapi ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah MOBA, wajahnya berubah suram sekali lagi. Di bawah serangan ganas MOBA, cakrampor masih hancur satu demi satu, dan binatang suci kelas menengah, naga langit, diledakan terbang oleh MOBA berkali-kali. Sisik di tubuhnya terus-menerus rusak, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Ayah, serahkan ini padaku. Lihatlah tempat tinggal leluhur pertama dan lihat apa yang salah dengan leluhur pertama dan mengapa dia belum muncul. Kekuatan Mokui berada di luar imajinasi, dan hanya di Jiutian atau dua empirins yang tertidur yang bisa menghancurkannya. Baiklah. Di Tianyang mengangguk saat dia menginjak lampu dan terbang menuju tempat tinggal di Jiutian dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengerahkan kekuatan besar langit dan bumi yang menakutkan dan melancarkan tiga serangan fatal ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya sekaligus. Menghadapi kekuatan besar langit dan bumi yang telah berubah menjadi gelombang yang seperti naga panjang, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyimpulkan tiga diagram Dao tingkat roh hingga batasnya. Mereka berubah menjadi lautan Dao Insight yang tak terbatas di hadapannya dan bertabrakan dengan kekuatan agung langit dan bumi, menyebabkan gelombang besar yang tak terbatas melonjak. Setelah satu serangan, seluruh tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu benar-benar menyatu dengan kekuatan agung langit dan bumi, memperkuat kekuatan-kekuatan agung langit dan bumi saat ia terus membombardir lautan wawasan Dao yang telah dibentuk oleh Ye Chen Feng. Kekuatan yang mengerikan dengan paksa merobek banyak celah di lautan Dao Insight. Lagu Dunia Bawah Kuno Melihat lautan wawasan Dao yang dibentuk oleh Ye Chen Feng terkoyak oleh kekuatan agung langit dan bumi yang telah diubah oleh lelaki tua berpakaian abu-abu itu, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan mengembangkan lagu dunia bawah kuno dan mengembangkan kekuatannya. Kekuatan besar surga menebas sungai dan gunung. Setelah dua serangan berturut-turut dinetralkan oleh Ye Chen Feng, sosok lelaki tua berpakaian abu-abu itu melintas saat dia mengubah tubuhnya menjadi pedang. Dia memobilisasi kekuatan besar surga dan bumi yang menakutkan untuk menyatu bersama dan berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan yang menebas kekosongan, menembus lagu dunia bawah kuno dan lautan wawasan Dao yang telah dibentuk Ye Chen Feng, dan menebas ke arah kepala Ye. Berdengung. Teriakan pedang yang menusuk telinga bergema. Pada saat kritis, roh pedang perak terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Seperti sungai perak yang mengalir, itu bertabrakan dengan Sky Power Saint Blade yang telah diubah oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, dengan paksa mematahkan serangan ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kekuatan roh pedang perak memang menakutkan. Mata lelaki tua itu menyipit dan wajahnya tenggelam. Staff seperti ular yang merupakan artefak suci kualitas tertinggi muncul di tangannya. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan itu. Kemampuan ilahi, gambar cermin. Penatua berjubah abu-abu mendekat dengan tongkat ular panjang. Ye Chen Feng segera membelah bayangan cerminnya dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu dengan pedang suci tulang belakang naga. Hem, kemampuan macam apa ini? Penatua berjubah abu-abu menemukan bahwa bayangan cermin terbelah Ye Chen Feng sebenarnya telah mencapai tingkat Dao Sein bintang 5. Ekspresi kaget muncul di wajahnya sekali lagi saat dia dengan cepat mengedarkan seni langit hijau, meningkatkan kecepatan serangannya dan menetralkan serangan ganda Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya. Darah primordial, bakar. Tetua berjubah abu-abu itu adalah orang suci surgawi bintang 6. Fondasinya luar biasa, dan teknik serangannya tidak ada habisnya. Setelah pertempuran sengit, Ye Chen Feng dan bayangan cerminnya tidak mampu menahan serangannya bahkan saat mereka bekerja sama. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi dan membakar darah primordialnya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Saat darah primordial terbakar, kekuatan Ye Chen Feng langsung mencapai batas Sein Dao bintang 6. Kekuatan fisiknya mencapai 900 juta pound, dan dia juga memiliki kekuatan Dao yang paling menakutkan dan tak terbatas. Permainan bisa berakhir sekarang. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Pikiran Ye Chen Feng bergerak saat dia memanggil artefak suci kualitas tertinggi, 9 Naga Giok Anulus. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan Dao yang tak terbatas ke dalam 9 Naga Giok Anulus, memotong kekosongan dan mengaktifkan serangan terkuat 9 Naga Giok Anulus. Itu membentuk 8 Naga mematikan yang meraung saat mereka menyerang sesepuh berjubah abu-abu. Ular Surgawi Melihat 8 Naga mematikan yang mengembangkan momentum langit dan bumi menyerangnya, sesepuh berjubah abu-abu segera menyuntikkan kekuatan Dao yang kuat ke dalam tongkat ular. Dia mengendalikan tongkat ular untuk berubah menjadi ular surgawi yang berputar di depannya. Itu menelan dan memuntahkan kekuatan Dao yang tak terbatas untuk menahan serangan dari 8 Naga mematikan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan sengit di kehampaan. Ketika ruang terkoyak, bayangan cermin tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya dan tiba-tiba mendekati tetua berjubah abu-abu, melancarkan serangan fatal ke arahnya. Di bawah serangan bayangan cermin, sesepuh berjubah abu-abu itu langsung teralihkan perhatiannya. Pada saat ini, Ye Chen Feng terus menyuntikkan kekuatan Dao tanpa batas ke Anulus Biok 9 Naga. Dia mengendalikan Nine Dragon jadi Anulus untuk terus membentuk naga yang lebih mematikan. Dia menghancurkan ular surgawi yang dibentuk oleh tongkat ular dan membombardir tubuh sesepuh berjubah abu-abu. Off! 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 Meskipun kekuatan tetua berjubah abu-abu itu luar biasa dan telah mencapai puncak Sein Surgawi bintang 6, kekuatan serangan Nine Dragon jadi Anulus terlalu menakutkan. Setelah terus-menerus menerima serangan dari naga mematikan yang dibentuk oleh pola bawaan, pertahanan tubuhnya langsung hancur. Seluruh tubuhnya bahkan dipenuhi retakan saat dia kehilangan kendali. Leluhur ilahi! Di Dao Jue melihat sesepuh berjubah abu-abu diledakan oleh naga mematikan dan jantungnya menegang. Dia buru-buru berkomunikasi dengan ayahnya, Di Tianyang, dan memintanya untuk mempercepat dan memundang Di Jiutian untuk mengambil alih situasi. Namun saat ini, Di Tianyang ditolak. Tidak peduli bagaimana dia meminta bantuan, Di Jiutian mengabaikannya. Mengaum! Mengaum! Sama seperti sesepuh berjubah abu-abu yang tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari sembilan naga Giok Anulus, Moba yang menakutkan menghancurkan semua pelat larangan. Dia melambaikan peti mati perunggu kuno dan mengirim naga surgawi yang berdarah terbang. Tubuhnya yang besar langsung menghancurkan istana emas di kejauhan. Tungku kaisar iblis, menekan langit dan bumi. Sama seperti sesepuh berjubah abu-abu yang tidak dapat menahan serangan ganas dari sembilan naga Giok Anulus dan ingin mundur, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia memanggil harta suci tingkat tertinggi, Demon Emperor Furnace, membangunkan jiwa badak hitam bermata ungu, dan menekan sesepuh berjubah abu-abu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa terus-menerus menggunakan harta suci tingkat tinggi untuk menyerang? Begitu Demon Emperor Furnace muncul, langit dan bumi berubah warna. Menahan penindasan Demon Emperor Furnace, sesepuh berjubah abu-abu tampak ragu ketika dia melihat Ye Chen Feng mengendalikan Anulus Sembilan Naga Giok untuk terus menyerang. Bahkan seorang guru surgawi tidak bisa seperti Ye Chen Feng, terus-menerus mengendalikan harta suci kelas tertinggi untuk menyerang tanpa gangguan. Tunku surga yang terbengkalai Dengan tubuh luka parah tetua berjubah abu-abu, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan sembilan naga Giok Anulus. Dia tidak punya pilihan selain membakar kekuatan garis keturunannya semaksimal mungkin dan menarik kekuatan surga ke dalam tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai media, dia berubah menjadi tungku desolate yang menakutkan dan menghadapi delapan naga mematikan yang mengembangkan dao besar. Ledakan, ledakan, ledakan Dalam serangkaian ledakan padat, kecelakaan putus asa tetua berjubah abu-abu menghancurkan delapan naga mematikan, tetapi dia juga terguncang sampai dia berlumuran darah dan tubuhnya akan runtuh. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Tunku badak mendalam bermata ungu muncul dan mengendalikan tungku dewa iblis untuk tumbuh semakin besar. Dengan kekuatan ratusan juta kati, itu dengan kejam menekan tubuhnya. Bam! Tubuh rusak tetua berjubah abu-abu dihancurkan oleh Demon Emperor Furnace dan berubah menjadi awan kabut darah. Mau lari? Murid Ye Chen Feng menyusut ketika dia melihat jiwa tetua berjubah abu-abu ingin melarikan diri. Dengan pikiran, dia mengendalikan roh pedang perak untuk mengejarnya. Sebelum di Dao Jue dan yang lainnya bisa menyelamatkannya, dia menghancurkan jiwa tetua berjubah abu-abu dengan satu pedang. Orang suci surgawi bintang enam yang telah menjaga kerajaan sembilan surga selama bertahun-tahun telah jatuh. 1480 Di Dao Jue, apa lagi yang harus kamu andalkan? Cepat dan berteriak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan istana kekaisaran sembilan surgamu. Setelah secara dominan membunuh sage surgawi bintang enam, Ye Chen Feng mengambil barang-barangnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Di Dao Jue, yang wajahnya pucat dan dahinya bermandikan keringat. Saat ini, Di Dao Jue masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar membunuh pelindung keluarga kekaisaran sembilan langitnya, seorang orang suci surgawi bintang enam. Yang mulia, primogenitor masih belum muncul. Haruskah kita membangunkan dua primogenitor yang mulia surgawi yang tertidur? Imperial Preceptor Sembilan Surga Divine Nation, yang mengenakan jubah naga emas gelap dan memiliki janggut panjang, mengirimkan pesan ke Di Dao Jue, yang dalam keadaan panik. Kami hanya bisa melakukannya. Di Dao Jue memelototi Ye Chen Feng dengan kebencian. Dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk membangunkan dua primogenitor yang mulia surgawi yang tertidur di area terlarang istana kekaisaran. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan membalas di Feiyang dan orang suci surgawi bintang enam. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, gangguan terjadi di cakrawala yang jauh. Tangan raksasa yang terkondensasi dari kekuatan langit menyerang seperti naga panjang, menutupi langit dan menutupi matahari saat meraih Ye Chen Feng. Moba, kembalilah. Melihat tangan raksasa itu meraih Chen Feng, Di Dao Jue dengan cepat memanggil kembali Moba dan memerintahkannya untuk menyerang tangan raksasa itu dengan peti mati perunggu kuno. Jiwa pedang perak, tebas. Sementara Moba berbenturan langsung dengan tangan raksasa, Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang perak untuk terbang ke langit, berubah menjadi bayangan pedang galaksi sepanjang tiga sang. Dengan satu tebasan, dia membelah tangan raksasa yang gemetar hebat itu. Primogenitor, Primogenitor akhirnya bergerak. Meskipun di Dao Jue tidak tahu mengapa di Jiutian baru datang untuk membantu sekarang, hati di Dao Jue tenang. Siapa kalian? Mengapa kamu datang ke Istana Kekaisaran Sembilan Surga untuk menimbulkan masalah? Di Jiutian, yang mengenakan jubah putih dan diselimuti cahaya putih, muncul. Dia berdiri di atas awan putih dan menatap Ye Chen Feng, menguatkan dirinya untuk bertindak. Bukannya aku ingin menimbulkan masalah, tapi keluarga Kekaisaran Sembilan Langitmu bertindak terlalu jauh, ingin membunuhku. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan menatap di Jiutian dengan serius. Tidak ada yang bisa melihat keraguan di wajahnya. Leluhur, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini telah membunuh Lord Fei Yang dan Lord Heavenly Saint, saya memohon kepada Primogenitor untuk mengambil tindakan dan membunuh orang ini. Di Dao Jue memelototi Ye Chen Feng saat dia meminta dengan keras. Serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, di Jiutian menekan dengan tangannya. Kekuatan langit yang mengerikan menyembur dari segala arah, berubah menjadi tangan langit yang menakutkan. Dengan tekanan yang menyesakan, itu menekan Ye Chen Feng. Ao 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 ao. Tekanan dari tangan surga meredah. Demon-Demon mengeluarkan raungan ganas saat dia bergegas dengan peti mati di tangannya, ingin memblokir serangan di Jiutian secara langsung. Meskipun kekuatan iblis-iblis sangat menakutkan, dengan tiga segel di tubuhnya, dia hanya bisa menampilkan kekuatan puncak iblis-iblis bintang enam. Dia tidak bisa memblokir serangan menakutkan di Jiutian sama sekali. Hanya dalam waktu sepuluh detik, peti mati perunggu kuno yang dilambaikan Mo Ba dihancurkan oleh tangan surga yang menakutkan. Mo Ba juga dengan kejam dihancurkan ke tanah yang keras oleh tangan surga, menciptakan jurang maut. Pendahulu Perkasa Primogenitor tak terkalahkan. Setelah menyaksikan adegan di Jiutian melukai iblis-iblis, para ahli dari keluarga Kekaisaran Sembilan Langit yang menonton dari jauh merasa lega. Mereka terus bersorak dari jauh, bersorak untuk di Jiutian. Kamu Chen Feng, tunggu sampai Primogenitor menangkapmu. Aku punya sepuluh ribu cara untuk membuatmu sangat menderita sehingga kamu berharap kamu mati. Mata di Dao Jue bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng masih memiliki sarana untuk membalikkan keadaan. Piring Dao Surgawi Setelah meledakkan Demon-Demon, di Jiutian dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dia menyalurkan kekuatan menakutkan dari surga dan memadatkan Lempeng Dao Surgawi seperti lubang hitam. Itu mendistorsi ruang Satuli dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Nine Dragon Jade Anulus, hancurkan untukku. Ye Chen Feng dengan sengaja memanggil kembali Demon Emperor Furnace dan terus-menerus menyalurkan kekuatan Dao ke Nine Dragon Jade Anulus. Itu memadat menjadi naga pembunuh yang membombardir Lempeng Dao Surgawi, ingin menghancurkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan memekakan telinga terus bergema di udara. Satu demi satu, naga pembunuh melonjak ke langit dan membombardir cakram Dao Surgawi, dengan paksa memecahkan cakram itu. Di bawah serangan terus-menerus dari Nine Dragon Jade Anulus, Lempeng Dao Surgawi hancur. Di Jiutian tiba-tiba muncul di samping Ye Chen Feng seperti aliran cahaya dan memukulnya dengan serangan telapak tangan. Menghadapi serangan diam-diam di Jiutian, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia membiarkan serangan telapak tangan mengenai dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, mendarat dengan berat di tanah. Segel Setelah melukai Ye Chen Feng dengan serangan telapak tangan, Di Jiutian segera mengerahkan kekuatan surga dan membentuk belenggu yang mengikat Ye Chen Feng dan moba yang mengaum. Dia juga mengambil peti mati perunggu kuno yang sekeras artefak suci kelas atas. Primogenitor, orang ini membunuh anakku. Primogenitor, bisakah kamu menyerahkannya kepadaku? Melihat bahwa Di Jiutian telah menggantikan Ye Chen Feng, Di Dao Jue sangat gembira dan segera mengajukan permintaan. Tunggu sampai aku memaksakan rahasia padanya. Tentu saja, aku akan menyerahkannya padamu. Saat dia berbicara, Di Jiutian menyapu cahaya putih dan membawa Ye Chen Feng dan moba keluar dari aula emas yang kacau dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Baiklah, pena tuadi, lepaskan belenggu. Setelah Di Jiutian melepaskan segel tempat tinggal gua, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat. Dia memandang Di Jiutian, yang memiliki ekspresi muram dan tak berdaya, dan perlahan memerintahkan. Ya, Tuan Mudaye, Di Jiutian menghela nafas dalam-dalam dan melepaskan belenggu surga, memulihkan kebebasan Ye Chen Feng dan moba. Elder Di, apakah kamu merasa sangat cemberut dan tidak berdaya sekarang? Ye Chen Feng mengirim moba kembali ke alam semesta dan tersenyum pada Di Jiutian. Huh, Tuan Mudaye, Anda memaksa saya ke jalan buntu. Di Jiutian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Pena tuadi, meskipun garis keturunan ras surga mengalir di tubuhmu, Kerajaan Ilahi Sembilan Surga bukanlah milikmu. Apa yang bisa kamu peroleh dengan melindungi Kerajaan Ilahi Sembilan Surga dengan sepenuh hati? Ye Chen Feng dengan sabar berkata, dan jika Anda sepenuh hati setia kepada saya, ketika saya melampaui Sembilan Surga suatu hari dan melangkah ke puncak seni bela diri, saya dapat memberi Anda banyak manfaat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Saya bahkan dapat membiarkan Anda naik ke alam surga dan melangkah ke tahap yang lebih menarik. Benar-benar. Di Jiutian juga orang yang ambisius. Dia juga ingin menjadi kaisar surgawi atau bahkan guru surgawi suatu hari nanti, tetapi perlombaan surga tidak dapat memberinya itu. Kamu tidak mengenalku, jadi kamu bisa meragukan kata-kataku. Tapi kamu harus tahu kekuatan ayahku. Dengan ayahku yang melindungiku, apakah menurutmu aku akan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja? Untuk membuat Di Jiutian benar-benar setia, Ye Chen Feng membesarkan ayahnya, Ye Wu Ji. Tuan Muda Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan? Memikirkan kekuatan Ye Wu Ji, hati di Jiutian terbakar oleh hasrat. Matanya yang dalam juga menembakkan sinar cahaya. Aku ingin mengendalikan keluarga Kekaisaran Sembilan Surga dan kemudian menyatakan perang terhadap Kerajaan Ilahi Oktav dan Kerajaan Kirin. Ye Chen Feng melihat perubahan ekspresi di Jiutian dan mengungkapkan senyum tipis. Tuan Muda Ye, tidak akan mudah untuk mengendalikan keluarga Kekaisaran Sembilan Surga. Pertama-tama kita perlu mengendalikan penguasa surgawi di Mi dan penguasa surgawi di Suan. Penguasa surgawi di Mi adalah penguasa surgawi bintang dua dan jauh lebih kuat dariku. Dia adalah penguasa sebenarnya dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Bahkan kekuatan penguasa surgawi di Suan setara dengan kekuatanku. Di Jiutian berkata dengan sedikit perhatian. Tidak masalah. Selama kita merencanakannya dengan baik, kita masih memiliki kesempatan untuk mengendalikan penguasa surgawi di Mi. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri dan mulai mendiskusikan rencana untuk mengendalikan dua penguasa surgawi dengan Di Jiutian. Terima kasih.